Selamat pagi anak-anak, salam budaya, perkenalkan, saya Oktifa Ayu Lestari, guru seni budaya dari MTS Negeri Satuan Momen. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menggambar ilustrasi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terus lain. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, pesakta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep menggambar ilustrasi, kemudian menjelaskan jenis-jenis gambar ilustrasi, dan juga mempraktikkan gambar ilustrasi secara manual. Ya, apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi untuk memperjelas ide cerita atau narasi. Biasanya, kita bisa mendapatkan gambar ilustrasi di novel, di cerpen, di majalah, koran, dan lain sebagainya. Nah, ilustrasi adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Jenis gambar ilustrasi yang pertama adalah komik. Tentu kita semua tahu komik ya. Komik itu adalah gambar ilustrasi yang terdiri dari rangkaian gambar yang memiliki alur. Dan komik ini bisa berupa buku, maupun lembaran. Nah, ini adalah contoh komik dari seniman dari Indonesia. Ada Gundala, Cijuki, yang mana komik-komik ini selain terkenal di Indonesia, juga terkenal kemanca negara. Jenis gambar ilustrasi yang kedua adalah ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra sering kita temui di novel, di cerpen, di kumpulan puisi, maupun kumpulan dosa. Ilustrasi karya sastra bertujuan untuk memberikan kemuatan dan mempertegas isi agar karya sastra itu lebih menarik. Nah, ini adalah contoh ilustrasi karya sastra. Kita bisa lihat ada teksnya, ada narasinya, kemudian juga ada gambar yang menjelaskan isi teks atau narasi tersebut. Jenis gambar ilustrasi yang ketiga adalah piknet. Piknet adalah gambar ilustrasi yang berkentuk dekorasi yang mengisi bidang kosong pada karya sastra. Biasanya kita bisa menemui di novel ataupun di cerpen. Piknet berbeda dengan ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra ada gambarnya, kemudian ada narasinya. Sedangkan piknet, dia pun memenuhi satu bidang narasi. Ini adalah contoh piknet. Piknet biasanya berupa gambar hitam putih, biasanya juga berupa gambar yang full dengan warna. Gambar ilustrasi yang keempat adalah kartun. Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Objek kartun dapat berupa gambar tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor yang bersifat menghidup. Gambar ilustrasi yang kelima adalah karikatur. Gambar ilustrasi jenis karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan simbiran. Biasanya kita menemui gambar karikatur di surat-surat tabar atau koran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik anak-anakku, demikian belajar kita hari ini. Dan agar ilmu kita barokah, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan kalian, walaupun di rumah saja, tetap harus patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!